Intro Tradisi di hari pertama masuk sekolah, orang tua siswa berbut tempat duduk paling depan untuk anaknya. Ada aksi warga di Solo yang menggambarkan Presiden Joko Widodo bersama Prabowo Subianto naik beca ke lingkota. Salam Indonesia Pemirsa selain dua berita utama tadi, semua informasi aktual dan merakyat Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Bayo Haryesta dan saya Fioran Kira Mentari. Inilah seputar Yogyakarta selengkapnya. Pemirsa tradisi hari pertama masuk sekolah, jumlah orang tua siswa di Solo, Jawa Tengah berebut tempat duduk untuk anaknya. Para orang tua datang sejak pagi untuk mencarikan tempat duduk yang strategis untuk anak-anaknya. Meski hari masih cukup pagi, namun para siswa SD Negeri Mijen Solo, Jawa Tengah sudah datang ke sekolah dengan diantar oleh orang tua mereka. Begitu pagar sekolah dibuka, sejumlah siswa dan juga orang tua langsung bergegas menuju ruang kelas mereka masing-masing. Para orang tua dan siswa ini rela datang ke sekolah lebih awal agar bisa mendapatkan tempat duduk yang strategis dengan harapan anak-anak mereka bisa lebih mudah menerima pelajaran dari guru. Berangkat pagi kenapa ini? Saya mau mencarikan situ saya tempat duduk depan. Kenapa pilih duduk depan? Biar lebih fokus lagi. Ini jam 6 dah berangkat. Kenapa ini? Biar dapat tempat duduk depan. Ini berangkat pagi kenapa? Jari depan-dari depan. Biasanya kalau berangkat jam berapa? Jam 7. Jam 7 ini jam 6 dah berangkat ya? Tradisi berebut kursi dan bangku kelas ini memang selalu terjadi saat hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Berangkat pagi-pagi ke sekolah agar bisa mendapatkan kursi paling depan atau setidaknya yang ternyaman agar anak bisa memperhatikan guru pengajar dengan baik. Heru Kristianto, Yogyakarta TV Memasuki tahun ajaran baru, Kamet Nikbut mengingatkan seluruh sekolah untuk melarang praktik perpelocohan saat kegiatan masa orientis siswa berlangsung. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS penuhnya menjadi tanggung jawab bagi kepala sekolah dan guru serta menghindari kegiatan yang bersifat kekerasan fisik. Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Delanggu, Kelaten, Sukianto menanggapi aturan Kemendikbut terkait larangan kegiatan perpelocohan selama masa orientasi siswa atau masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kemendikbut menghimbau kegiatan MPLS sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru, bukan kakak kelas untuk menghindari kekerasan fisik atau tindakan perpelocohan. Untuk siswa kelas tujuh tidak ada perpelocohan. Yang ada adalah pengenalan-perenalan kedisiplinan. Jadi saya perintahkan untuk menghindari semua kegiatan-kegiatan yang memberatkan siswa. Salah satunya perpelocohan. Bagi saya itu tidak pas untuk siswa baru. Hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Caper Klaten, Agus Cahyana. MPLS yang biasanya diisi dengan kegiatan pendaftaran ekstra kulikuler sekolah rawan tindak kekerasan oleh senior. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekstra kulikuler harus dilakukan di area sekolah. Setiap siswa yang ikut kegiatan tersebut juga wajib mendapatkan izin dari orang tua. Sedangkan pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini hanya dititik beratkan pada pengenalan kurikulum, wawasan kebangsaan, kesehatan, hingga tentang hal-hal yang dilarang terkait kenakalan remaja dengan mengganding pihak kepolisian hingga koramil setempat serta puskesmas. Dengan permen yang ada, yaitu kita tetap hanya sebagai masa orientasi atau masa pengenalan dari anak yang mulai dari SMP, yang berpada di lingkungan masyarakat, yang berbeda-beda menjadi satu, supaya dalam pembelajaran nanti anak sudah mengenal lingkungan, sehingga nanti sudah bisa dengan cepat mengikuti apa yang ada dalam sistem pembelajaran di SMA. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo bersama Prabowo Sbiyanto naik becak keliling kota Solo. Semoga informasi selanjutnya pemirsa, sesaat lagi. Tidak ada keraguan ketika semua penghargaan diberikan kepada M.K.O. cat kayu dan besi terbaik. Penghargaan International Super Brands, Dua Rekor Bisnis, Top Brand, dan produk cat terfavorit pilihan pembaca majalah idea dan tabloid rumah. Penghargaan sebagai bukti reputasi yang menobatkan M.K.O. sebagai cat kayu dan besi terbaik. M.K.O. merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asi kompak Jokowi dan Prabowo ini diperagakan oleh warga yang mengapresiasi pertemuan kedua tokoh negara tersebut pasca pemilu Presiden lalu. Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto minggu pagi menyapa warga masyarakat di Car Free Day Jalan Selameteria di Solo, Jawa Tengah. Mereka menaiki becak yang berjalan di tengah kerumunan pengunjung CFD. Jokowi dan Prabowo terlihat akrab duduk dalam satu becak. Sesekali mereka melambaikan tangan ke arah pengunjung di CFD. Aksi dua tokoh ini pun mengundang perhatian para pengunjung CFD. Tidak sedikit pula yang menyempatkan untuk bersuat foto dengan mereka. Namun apa yang dilihat warga tersebut bukanlah sosok Jokowi dan Prabowo sesungguhnya. Mereka adalah warga masyarakat Kota Solo yang mengenakan topeng Jokowi dan Prabowo. Aksi ini tidak lain adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap Jokowi dan Prabowo yang sudah bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Sabtu kemarin. Sejumlah warga pun mengaku senang kedua tokoh tersebut bisa bertemu dan memperlihatkan keakraban. Sementara itu menanggapi pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT, Wali Kota Solo FX Sudhadi Rudyatmo mengaku pertemuan di MRT tersebut seperti filosofi. Dimana MRT sendiri merupakan fasilitas bersama dan bisa menjadi singkatan dari menyatukan rakyat yang terbelah. Semua memang menggunakan filosofi. Misalkan menyatukan rakyat yang terbelah itu ya di MRT. Karena ini tidak ada kemimpinan WSOPO. Satu itu, namun siapa di MRT itu jelas. Menyatukan rakyat yang terbelah. Nanti satu, di MRT itu jelas. Nanti milah supaya MRT itu jelas. Beralih ke informasi lain pemirsa, sudah bertahun-tahun lamanya, warga di pedukuhan Karangnongko, Panggung Harjo, Sewan Bantul, hidup dengan kondisi saluran irigasi yang tercemar limbah polutan. Warga kemudian mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bantul untuk mengadukan dan meminta penanganan dari permasalahan ini. Senin siang, sejumlah warga Karangnongko, Desa Panggung Harjo, Sewan Bantul, mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup. Mereka mengadukan permasalahan yang selama bertahun-tahun dialami warga, di mana saluran irigasi di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka tercemar limbah industri dengan gangguan berubah bau yang menyengat setiap harinya. Warga mensinyalir ada oknum perusahaan nakal yang sengaja membuang limbah berbahaya di hulu saluran irigasi yang melewati permukiman warga. Tak hanya berwarna keruh, air di saluran irigasi juga berbau dan menyebabkan ikan-ikan mati. Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ari Budi Nugroho mengaku akan segera merespon keluhan warga ini dengan secepatnya menerjunkan petugas untuk melakukan uji sampel air pada saluran irigasi yang dipermasalahkan warga. Uji tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk penentukan langkah selanjutnya. Jika hasil menunjukkan adanya polutan, maka akan dilakukan pengecekan perusahaan yang diduga melakukan pembuangan limbahnya ke selokan. Mulai dari perizinan, sarana pengolahan limbah, hingga kemungkinan adanya sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pihak perusahaan bersangkutan. Terkait dengan keluhan warga kan kita akan merespon. Terus kemudian terhadap keluhan itu kan kita harus melakukan pengambilan sampel ya. Jadi nanti sampelnya kita ambil, kemudian kita analisa, kemudian dari hasilnya kan baru bisa diketahui ya, kira-kira itu penyebabnya oh kan gitu, sumbernya dari mana. Kemudian setelah diketahui hasilnya itu, berarti kan nanti kita baru akan melakukan apa-nanya proses-proses lebih lanjut. Pemirsa untuk mengurangi dampak kekeringan yang saat ini sudah melanda 15 untuk mengurangi, maaf maksud kami melanda 15 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. Warga dibantu TNI melakukan upaya pengangkatan air dari sumber sungai bawah tanah Gua Pule Jejar yang ada di Desa Jepituka, Kecamatan Giri Subuh. Ya diharapkan dengan cara mengalirkan air dari kedalaman 1.200 meter tersebut mampu mengatasi krisis air bersih yang dialami ribuan warga semenjak musim kemarau tiba. Salah satu wilayah yang terdampak kekeringan parah di Gunung Kidul adalah Kecamatan Giri Subuh. Terdapat 8 desa di Kecamatan yang berlokasi di ujung Tenggara Kabupaten Gunung Kidul ini yang kini mengalami krisis air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, warga yang tergabung dalam komunitas merangkul bumi, relawan pecinta alam bersama anggota TNI melakukan upaya pengangkatan air dari sumber sungai bawah tanah di Goa Pule Jejar, Desa Jepitu. Sumber sungai bawah tanah sedalam 1.200 meter ini nantinya akan dipasang dua pipa berukuran 3 inci yang diperkirakan mampu menghasilkan debit air 4 liter per detik. Dua pipa yang dipasang kali ini untuk melengkapi satu pipa yang saat ini sudah terpasang namun baru menghasilkan debit air yang kecil. Goa Pule Jejar sendiri merupakan satu dari sejumlah goa di Gunung Kidul yang terdapat aliran sungai bawah tanahnya. Eksplorasi air di Goa Pule Jejar sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu. Namun karena keterbatasan alat dan sulitnya medan, membuat proses mengalirkan air dari goa ini menjadi terhambat. Diharapkan proses pembangunan instalasi pipa akan selesai dalam 4 bulan ke depan dan hasilnya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat di 8 desa di Kecamatan Girisubo. Proses eksplorasi air ini nantinya juga akan diterapkan di lebih dari 200 sumber air bawah tanah lainnya di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi goa ini kita temukan di tahun 2008, kemudian di tahun 2015 itu kita pasang HDPI 2-in sepanjang 1200. Kenapa 1200? Karena kita mengambil beda tinggi. Jadi dari entrain itu sama yang kita ambil itu ada beda tinggi 19 meter, sehingga air bisa secara gravitasi bisa keluar. Kemudian untuk gugur gunung yang kedua ini, ini ada pipa 3-in, nanti akan kita pasang 2 jalur 3-in, yang satu dari badan wakaf Al-Quran, yang satu dari Bapak Kasul TNI. Jadi harapannya debit yang dengan 2-in itu keluar sampai di water torrent itu hanya 1,223 liter per detik, untuk dengan pipa 2 jalur lagi pipa 3-in ini debitnya bisa lebih besar. Kemudian keberadaan kita di sini dalam rangka bau-membau untuk suatu upaya langkah bagaimana kita mengatasi kekeringan yang ada di Gunung Kidul, salah satunya di wilayah Kecamatan Girusubo. Untuk kegiatan yang kali ini dilaksanakan adalah pengangkatan air di Gua Pulijajar, di mana air kita angkat, kita sedot dari kedalaman sungai bawah tanah di dalam gua sejauh 1,2 km, menggunakan sistem gravitasi. Jalani cuti bersyarat jalan bebas seorang residivis kembali mencuri. Sifat informasi selanjutnya, pemirsa, tolong bersama kami di seputar Jogja. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm, tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi, akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan jina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berubat di Enggaldangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja, Solo, Kilometer 17, Pamukti Baru, RT4, RW2, Telogo, Perambanan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak nekat mencuri di wilayah Kecamatan Melatis, Memang. Ya, parahnya lagi pelaku kembali melakukan aksi kejahatan di saat sedang menjalani cuti bersyarat jalan kebebasannya dalam menjalani masa hukuman di Lapas Wirogunan, Yogyakarta. Meski lima kali masuk bui, lelaki berinisial BS 41 tahun warga Kricakota, Yogyakarta, nampaknya tidak jeram melakukan tindak kejahatan pencurian. Meski sedang menjalani masa cuti bersyarat jalan kebebas dari Lapas Wirogunan, Yogyakarta, karena kasus pencurian, namun BS justru mencuri lagi. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka hingga diamankan di tahanan Polsek Melati Sleman berawal pada 11 Juni 2019 lalu di salah satu rumah warga di Jombor, Desa Sinduadi. Pelaku beraksi dengan cara mencongkel jendela serta merusak gembok rumah yang jadi sasaran pencuriannya. Dalam tindak kejahatan tersebut, BS berhasil membawa kabur empat handphone serta sejumlah barang berharga lain. Namun naas, BS kembali ditangkap polisi dan kini harus mendekam di balik jeruji besi. Kepada polisi tersangka mengaku nekat mencuri karena bingung mendapat tagihan untuk melunasi tunggakan membayar sekolah kedua anaknya yang jumlahnya mencapai 1 juta rupiah lebih. Habisan uang, terus uang yang kemarin diambil olehmu itu digunakan untuk apa? Biar sekolah sama kembali kerja di Bandung. Kembali kerja di Bandung? Bayar sekolah. Bayar sekolah, kamu punya anak berapa? Sekolah di mana? Sekolah di pinggir. SD SMP? SD SMP, SD TK. SD TK, sebetulnya? Di situ. Jadi yang bersangkutan itu sebelum melakukan pencurian itu sudah melakukan survei. Dia melakukan survei dengan cara berputar-putar di wilayah target. Terus kemudian dia juga sudah mempersiapkan beberapa alat yang mungkin bisa dilihat oleh teman-teman wartawan di sini. Intinya mencari celah daripada korban. Sementara itu pemirsa tim Black Squad Polres Kelaten mengerbek lokasi judi sabung ayam di Desa Jambu, Kecamatan Ceper. Dari lokasi judi, polisi mengamankan pelaku beserta ayam aduan dan uang jutaan rupiah yang digunakan sebagai taruhan. Meski mencoba kabur dari penggebekan polisi, beberapa pelaku judi sabung ayam ini berhasil ditangkap dan diamankan. Tim Black Squad Polres Kelaten yang dipimpin langsung oleh wakab Polres Kelaten Kompol Jul Fikar Iskandar membubarkan aksi judi sabung ayam di Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Minggu Sore. Dari lokasi judi ini, polisi meringkus pelaku judi sabung ayam beserta ayam aduannya. Meski sempat mengelak, polisi yang menemukan uang jutaan rupiah dari saku celana yang diduga kuat sebagai uang taruhan, menguatkan bukti bahwa mereka adalah pelaku judi. Penggebekan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya arena judi sabung ayam di lingkungannya. Polisi mengamankan uang jutaan rupiah dan puluhan sepeda motor milik para pelaku untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya, pelaku judi digelandang ke Polres Kelaten untuk diproses lebih lanjut. Judi pada sore hari ini yang kita lakukan penggebekan atau penangkapan adalah judi sabung ayam di lokasi Jambu Kidul. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan, ayam, kemudian pemain atau orang, tempat, tempat adu, berupa karet untuk menghalangi ayam, kemudian sejumlah uang, dan barang bukti kendaraan bermotor roda dua. Dari Kelaten, Jawa Tengah, Haria di Jogja TV. Pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi seputar cuaca. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul diprediksi cerah. Sementara pemirsa untuk wilayah Sleman, diperkirakan cerah berawan seluruhnya dengan suhu berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Dan pemirsa untuk wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Magelang, diprediksi cerah berawan. Sementara untuk wilayah Klaten, Solo, dan Sukoharjo, esok hari diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dan pemirsa informasi cuaca tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam seputar Jogja edisi kali ini. Namun jangan andai lewatkan, saat lagi akan hadir informasi dari Warta Advertorial dilanjutkan dengan Pak Wartos Nga Yogyakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri dan salam Indonesia. Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, strok. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes, gula darah saya sampai 400, seluruh tubuh saya tidak bertenaga, kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun, tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Terima kasih. Terima kasih. Gereja Kristen Jawa GKJ Wono Catur Banguntapan Bantul Minggu pagi menggelar kira budaya dengan mengusung tema kerukunan menubuhkan persatuan. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKJ Wono Catur yang ke-11 dan merayakan hari raya undu-undu. Ketua Panitia Kirap Budaya Nugro Hojoko Susilo mengatakan ada 13 gunungan yang diikusertakan dalam kirap budaya tersebut. Gunungan tersebut dibuat swadaya oleh jemaat gereja dan warga setempat. Kami dari GKJ Wono Catur Kirap gunungan ini diadakan dalam rangka hari raya ulang tahun GKJ Wono Catur yang ke-11 juga dalam rangka merayakan hari raya undu-undu, salah satu hari besar umat kristiani. Ada pun yang dikirapkan di sini ada 13 gunungan. Lebih lanjut Nugro Hojoko Susilo mengatakan kegiatan tersebut selain sebagai ungkapan syukur jemaat gereja atas berkat Tuhan juga untuk melestarikan budaya Jawa. Ada pun maksud dan tujuan yang pertama adalah memang dalam hari raya undu-undu. Itu sebagai rasa ungkapan terima kasih atas berkat yang kita terima dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga dalam rangka melestarikan kebudayaan Jawa berupa gunungan. Karena dalam acara ini juga didukung budaya jatilan, kemudian geduk bumi, dan juga ada bergodo atau pasukan dari kejawen. Sesuai dengan tema kerugunan menumpukan persatuan, kegiatan tersebut melibatkan seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan budaya guna menciptakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kirab budaya yang digelar setiap tahun diikuti seluruh jemaat gereja dan masyarakat sekitar. Sebelum kirab dimulai, dilakukan pembacaan doa lintas umat. Kirab budaya tersebut menempuh rute dari GKJ Wonocatur mengelilingi wilayah Wonocatur dan kembali lagi ke GKJ Wonocatur. Selain 13 gunungan, kirab tersebut juga menampilkan pasukan bergodo, kelompok jatilan, dan kelompok dramben. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menempuhkan rasa cinta budaya dan mempererat persatuan antarumat beragama. Ada pun harapan yang kami inginkan adalah menemukan rasa cinta budaya, kemudian mempererat persatuan antarumat beragama, karena memang ini sepenuhnya didukung oleh masyarakat walaupun berbeda agama. Ada pun dalam pembukaan nanti ada doa lintas umat, dari umat katolik, buddha, dan dari Islam. Jadi sungguh luar biasa kerukunan yang tercipta di daerah Wonocatur ini. Kegiatan yang digelar setiap tahun ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar. Masyarakat berbodong-bodong menyaksikan kirab tersebut di sepanjang rute perjalanan. Usai kirab, 13 gunungan tersebut dibagikan ke masing-masing RT. Luh Eka Rianto, Jogja TV Acara ini dipersembahkan oleh Emko, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Salam Indonesia. Selamat datang, Pak Mirso. Pembanggian Malik Kalian Kulodani dan Nenjaya. Salam peting, Pak Wartos, Ngayu Jokarto. Pak Wartos Sosial Kebudayaan. Egan mentes, migunan, dan merakyat. Saki pemungkongan Ngayu Jokarto. Dan saki watang anipun. Pak Mirso, selamat tawis Pak Wartos. Egan badikatur, ibu niko. Pak Geleran Budaya, Catur Sagutro. Narik kawigatusan masyarakat. Kejawi meniko, kibadikatur, Pak Wartos Pasarto Kemah Budaya. Tumut Lampeng Upocoro Baritan. Kejawi kali pediaan Pak Wartos Kolowau, kibadikatur, sawit tawis Pak Wartos Wigatisane Sipun. Pak Mirso, Pramilos Mungkutipur Semak, Jangkeping, Pak Wartos Ngayu Jokarto. Kerido TNI Manunggal membangun desa utawi TMMD. Dipun gelar malih datang telatah kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. TMMD yang ngangkaping Satus Gangsel, Rambahan Kali, Tahun Kalhewusongolos, dipun kepiakan, wibit dipun tining wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Seri Paduka Paku Alam Kaping Sedosomeniko, antawisipun kandi program pengerasan jalan desa, dan gerido kemasyarakatan sanasipun. TNI Manunggal membangun desa, inggi lajanganipun program apri masuk desa, ingtahun wulung dosonan, ingkang lampahipun inggi doyotinayan, antawisipun TNI, Departemen Utawi Lembaga Non Departemen, Sarto Masyarakat. Awit saking menikong, kerido kasbat inggi tetap dipun kegegi, ngantosak mangke, awit ancasipun inggi kaki ngangkat kerajaran masyarakat, bangun kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bila negara, dan disiplin nasional. TMMD ngenar datang daerah engkang mencil, dan ugi datang di so miskin. Kebiaan, wibit dipun TMMD, Kodim 0730, dipun adani datang lapangan di Sobanaran, Kecamatan Pelayan. Datang di Sokasbat, TMMD, kandi program pembangunan jalan desa, kandi pengerasan, panjang sewu 300 ulung doso gang sel meter, rabat beton, lan maneko kerido, tumrap masyarakat. TMMD sakmangke, kandi wakdal di Gang doso dinten, ngerekakan personil TNI, kandi dipun biantu dining masyarakat, lan anjakakan sumber dono, saking APBD DIY, satu selangkung yuta rupiah, lan APBD kabupaten, 600 yuta rupiah. Komandan Kodim 0730, Litkol Infanteri, Nopi Laksana Armianto Meratila Aken, program TMMD, Badetan Sali Nampahan, Awit Minongkowujud, Kawigato Sanipun TNI, lan pemerintah datang masyarakat. Pemerintah, Sukopan Yengkuyung Sakwetahipun, Awit Lumantar Program Meniko, Saket Kangisarono Bangun Deso. TMMD kali ini, TMMD ke-105, TMMD reguler, dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dengan kegiatan yang pertama, kegiatan fisik, pembuatan jalan, pembuatan talut, pembuatan jalan sepanjang 1.360 meter, talut, jalan sepanjang 800 meter, kemudian pembuatan jalan-jalan tembus, atar dusun, di Desa Banara. Anjar Ardityo, gelar budaya, Satur Sakudro Meniko, inggi ajangipun, poro penerus Terah Mataram, inggi meniko, keraton Ngayogyokarto Adiningrat, keraton Kasunanan Surokarto, puro Pakualaman, lan puro Mangkunegaran. Kerido Budoyo, ingkang dipun gelar, dateng kagungan dalem, bangsal pagelaran, keraton Ngayogyokarto Meniko, inggi nampi, dikawigatosan mirunggan, saking warga masyarakat, serta wisatawan. Pakgelaran dipun piwiti, dinding utusan saking puro Mangkunegaran, kanding gelar pedian ringgiti yang ramayana, lampaan Sinto Murco. Dinding yang dipun antu-antu pakgelaran ini pun, inggi meniko saking kawadanan hagen, puno kawan Gerido Mardowo, keraton Ngayogyokarto, kanding pedian lampaan Subalileno. Catur Sagutro Meniko, inggi mitonton akan peksan, saking sekawang keraton, lan puro, minongko ajang, gangin nebang akan malih, maniko kagungan seni Budoyo Mataram, dateng masyarakat. Budoyo Keraton, inggi sumber, saking sumber, langsung merambahipun seni Budoyo, ingkang kedatipun gegegi, tipun rembaga akan, lan tipun pepetri, kandi suko apresiasi, jalan papan, kanggi rekonsiliasi budaya, tunguju manunggalipun terah Mataram. Saat hari ini pun, pagelaran Kawiwitan, wakil gubernur DIY, Seri Paduka Paku Alam Kaping Sedoso, masyarakat Tondo Pangaji Haji, dateng sekawan pengageng keraton lan puro, minongko wujud pangalem bono, ngawit pambu didayani pun, ngereksa budoyo lan tradisi. Tim Liputan, Jogja TV Pamirso, kelajangan Pak Warto Saking, Kabupaten Keladen. Minongko Kupio, kanggi memetri lan ugi, ngangkat gejok lesung, datos aiken desa Barpan, pemerintah desa Barpan, ngelar festival gejok lesung. Lampau meniko, inggi amri gejok lesung, tetap lestari, lan boten kasih seh, majenging jaman. Indonesia inggi nagari inggang sukih senilan budoyo, salah satu galipun inggi meniko seni gejok lesung. Gejok lesung inggi seni kerakyatan, pangremboko saking lampah kawuri, naliko nutupantun lan nosok uos dateng lesung. Nanging lara semacenging jaman, lesung inggi dados piranti seni. Dados tau inggang lumampah dateng desa Barpan, Cawas, Keladen, Jawa Tengah. Sakmange, seni gejok lesung dateng desa Barpan, inggi dados jirimliki desa Barpan. Dini kanggi memetri, kan diajek dipunggelar festival gejok lesung dateng desa Barpan. Kepala desa Barpan, Irmawan Andrianto Meratila Aken. Festival gejok lesung inggi program desa, kanggi endapuk seni gejok lesung, dateng desa. Festival gejok lesung meniko, Ancasipun, inggi kanggin jurung keridanipun masyarakat, sarto mupuk kerukunan, lan guyup rukunipun wargo. Yang som ikon desa kami gejok lesung. Kita berusaha bahwa gejok lesung itu sentralnya di Barpan. Makanya dari itu kami sebisa mungkin untuk merawat kegiatan ini sebaik-baiknya. Meskipun tidak ada lomba, kami berusaha warga blok kami untuk selalu latihan dan latihan. Karena apa? Karena setiap tahunnya kita bisa berkreasi, sekaligusnya berinovasi ya. Inovasi tentang pukulan-pukulan dan sebagainya kreativitas dari warga kami. Ini salah beting festival Saamangke, kata Ugi Wiranem ingkang tumbut festival. Karena saya ingin meneruskan generasi gejok lesung di Barpan. Susah enggak? Susah, susah gampang. Latihannya berapa langsung? Latihannya seminggu. Semi-minggu setiap hari. Seri Hari Adi, Jogja TV Pamirso, Sasamonipun Pariworo, Tumuli Bandekatur, Pawartos, Pasarto, Kemah Budaya, Tumut Lampeng, Upocoro, Baritang. Tetap punya wiji kalian, Jogja TV Kepengen sihat? Di Goso Jajan pakai param dan minyak gosok hingga sihat. Param gosok hingga sihat diramu 7 macam ramuan. Jai, seri, cengkeh, mentol, kondok buruk, dan lain-lain. Berkasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sihat. Param gosok hingga sihat, dibakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya. Sebelum mencoba, bisa dibeli di apotek-apotek toko obat dan Jogja TV. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang, dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu, dan besi yang penuh inspirasi. Inspirasi, gelirat dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini adalah bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bagi Anda yang menderita sakit ambien atau wasir, segera berobat ke Enggaldangan. Dari ambien Stadium 1, ambien Stadium 2, ambien Stadium 3, dan terakhir ambien Stadium 4. Dengan berobat ke Enggaldangan, ambien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggaldangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, di Jalan Jogja Solo KM17, Pamukti Baru RT4, RW2, Telogo Prambanan. Motor numun pamir sopan jadang atasnya Wici, salopeting, Pak Wartos, Ngayu Jokarto. Dinten Sepisanan melepet sekolah Engkladen, Jawa Tengah, Poro Seswo Bidal Meruput, Amreh Saget Pikantuk, Bangku Ngajeng. Sawat awes seswo sesara ngantiang sepuhipun, Wonten Enggang datang sekolah Sakalangkung, Gase, Amreh Saget Pikantuk, Papan, Enggang Dipun, Kacengi. Sinauso Enjing Takseh Peteng, Sawat awes seswo SD Negeri Dua Gemblegan, Kecamatan Kalikota, Skladen, Jawa Tengah, Sampun datang sekolah. Poro seswo lilo datang langkung meruput, Amreh Saget Pikantuk, Bangku Ngajeng. Makaten ugi poro tiang sepuh, ugi mbiantu poro yugani pun. Naliko Sampun Pikantuk, Bangku, Tas Engkang Dipun Bekto, Lajeng Dipun Papanaken Datang Bangku, Minong Kotondo, Bileh Bangku Kasbat, Sampun Wonten Engkang Mapan. Dina Anggeni pun samir rebatan milih Bangku Ngajeng, Inggi Amreh Naliko Guru Paring Piwucal, Poro seswo sakit nampi Piwucal Kasbat, Kandi Wijang. Laskan 6, kenapa berangkat lagi kenapa adik? Biar dapat tangan di depan, kalau dapat bangku di depan kenapa? Biar enak, tambah enak apa? Menerima pelajaran. Rebatan Bangku Ngajeng Meniko, Inggi Sampun Datus Tradisi Tahunan Saben Melebet Sekolah. Serihari Adi, Jogja TV Satu seket pasarto kemah pramuka budaya sejawa tumut lampah upocor adat baritan dateng rintisan desa budaya desa Sukorejo kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo. Upocor adat baritan ngeh wujud panyumunan datengar sanipun gusting kemohok wawos amre tanaman pantun segetubuh kandisai ngantos wanci panen binjengipun. Upocor adat baritan inggi tradisi inggang sampun turun-temurun dipuntinta akan diri masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo tungkap wanci panen pantun lantana mansanesipun amre asil panen maramakan buatan gabuk katara omong. Saal beteng lampah upocor meniko poro petani mbektot terdan saking wulu pedaling bumi sekolowiwet lan ugi inggong ayam jago kemah pramuka budaya sejawa KPBJ, Anca sipun inggi kangkin dudah lan nepangakan budoyo daerah minongko perangan baku budoyo nasional saksampunipun ningali lampeng upocor baritan poro pasarto keajab sakit mengertos dateng awos ingkangkinandut sarto tan sah muncok akan rau syukur awet lumen tuning rezeki Jadi hari ini kita kedatangan tamu pramuka-pramuka sepuluh jawa dalam rangka kemah budaya pramuka sejawa yang digelar dari tanggal 10 hingga 13 Juli mendatang berpusat di Prambanan main gamenya kemudian sub gamenya di Kabupaten Kota di Daritimah Yogyakarta Nah kita Kulon Prokoh kebetulan mempunyai beberapa menu yang bisa disajikan kepada para tamu yang pagi tadi diterima di Taman Budaya Kulon Prokoh dan kita syukurkan Sintratari Syukiru Subali kebanggaan Kulon Prokoh kemudian kita perkenalkan dengan membatik dan jemparingan lalu sebagai gongnya sore ini kita ajak ke obyek wisata jati moncol yang sekaligus ini adalah perintisan desa wisata dan desa budaya yang mempunyai potensi berupa adat tradisi Kejawi Ningali Lampeng Upocoro Baritang Poro Pasarto Kemah Pramuka Budaya Sejawa Engkang Asal Saking Jakarta, Banten, Jawa Barat DIY Lan Jawa Timur Meniko, Dahar Kembul Sarto Dulanan Tradisional Melarak-Belarak Lan Gejok Lesung Di Desa Skorno ini ada namanya Pasukan Bergodo Bergodo Krido Manggolo disini akan mengikuti prosesi upacara adat Baritan ini akan menghantarkan masyarakat petani dari tempat pembuatan makanan yang digunakan untuk acara pada sore hari ini sampai dengan lokasi yang dipilih yaitu lokasi sawah di seputaran wisata jati moncol Pemirso Sasabonipun Pariboro Badekatur Pawartos Reti Merapi Ngedalakan Awan Panas Malik Tetap punya wiji Kalian Jogja TV Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan Gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Aduh boneh Ada apa tuh pak? Aku ngimpi kebakaran, banjir Tanah longsor dan putih beliung Kek warga kita dah ketakutan Pak, nikku-nikku namun ketontoh pak Itu emang ngimpi nih pak Mulanya tuh pak Yang bapak dijak latihan pasokan orangnya Bok kulun derek Dadi, awak edewi ya orang menjaga kebapak-bapak Senggong anggus ragam orangnya Tapi setiap warga juga harus punya inisiatif Inisiatif untuk mempersiapkan diri dan siap siaga Mari terus kita begali dan berlatih untuk melestarikan budaya Sadar bencana di keluarga kita Kita jaga alam Alam jangga kita Siap untuk selamat Kepengen sihat Dikosok jajan Pakai param dan minyak gosok hingga sihat Param gosok hingga sihat Diramu 7 macam ramuan Jai, seri, cengkek, mentol, kondok huru dan lain-lain Berkasiat membantu memperlantar peredaran darah Agar badan selalu sihat Param gosok hingga sihat Dipakai tidak lengket, tidak dingin Dan aromanya segar Jangan percaya sebelum mencoba Bisa dibeli di apotek-apotek toko obat dan Yogyakarta TV Pamirso, redi merapi Engkang tasih status waspada Dinten setu sonten Kapengker Ngedalakan guguran awan panas Engkang tepi pun ngantos tunggal kilometer Guguran awan panas Sekatinggal cetolan kerekam kamera CCTV BPPTKG Ngener dateng petit Lepen Dinten setu jam gangsal langkung-gangsal 11 menit Sonten Meluncuran awan panas meniko ngantos tunggal kilometer Ngener dateng petit Lepen Gindol Kandi durasi Sangang doso Walu detik Ini ada dasar data saking BPPTKG Yogyakarta Periode pengamatan WIWIT Dinten setu jam 6 Sonten Ngantos minggu jam 6 Dibun semak lumantar CCTV Dumbados guguran lava pijar Kapeng Tigo Kandi jarak luncur Wulung ngantos seked meter Ngantos amangki Status reti Merapi Taksih level kalih Utawi waspada Kandi radius aman 3 km Saking Pucat Merapi Dini warga ingkang mapan Dateng perang reti Merapi Inggih taksih datuk Makaryo Lan kerido padatan patintenan Serihari Adi Yogyakarta TV Paripurno Pawartos ngayu Jokarto Eng dalum meniko Malem selosopain Dan 11 Juli Kalhewusongolas Utawi tiga olas Dulkaita Sewu sang Atos seked kalih Tahun pi Wintu Sangoro Setoy koncoing Ngayai karyo Sartokulodani Dananjaya Ngatorakan Nekungi panu Nawitsaking KW Gatosan Panjenangan Lan tetap punya wiji Kalian Jogja TV Tradisi tiada henti Salam Indonesia Sartokulodani Acara ini dipersembahkan oleh Mku Merubah yang biasa Menjadi luar biasa Sartokulodani Sartokulodani Sartokulodani